Aduh, sayang gelap, lampunya mati Oke, so sekarang saya ada di Asian Supermarket Jadi disini jual bahan-bahan yang supermarket American gak jual Contoh, toge, dia gak jual tuh Udah gitu, apa ya, pokoknya makanan-makanan Asian gitu lah ya Terus, dumpling-dampling kayak gini Pangsit yang udah jadi Lalu, bapau Udah frozen semua Gak semua sih, ada beberapa supermarket America yang jual juga Tapi gak selengkap disini Jadi ini semuanya proses food Kita hidup zaman sekarang, ini semua kan Contohnya apalagi nih ya, misalnya ya Nah, ini ada yang import Ada yang buatan Amerika Macem-macem lah, Amerika Shomai, segala macem Terus disini dia juga jual Barang-barang dari Indonesia Kayak kecap bango Dan kawan-kawan Ini dia yang saya mau beli Oh, by the way Durant disini Semuanya frozen 7 dolar per pound Ini berapa pound ya Ya, anggap aja 3-4 pound lah Mahal disini durant Pernah makan berapa tahun lalu Gak enak Ini karena udah beku ya Nanti ini harus di Apa Supaya gak beku dulu Terus baru potong Tapi Gak fresh gitu kayaknya Terus daging-daging Dia juga jual Jeruan sapi apa Semua disini ada Kalau supermarket Amerika dibuang Nah, contohnya disini nih ya Kita lihat nih Mana jeruan sapi Pokoknya jeruan-jeruannya hewan lah Nah, ini Babat Atau kartet Terus jantung Limpa Otak Dan seterusnya Oh, lidah Lidah di supermarket bule masih dijual Pork blood Darah babi Oke So Yang kita mau beli Adalah ini Dan jenis crab Nah, kita lihat dulu nih Ini Lobster Full set mahal banget ya lobster ya Yang kecil 24,99 Yang besar 27,99 Nah, dan jenis crab Dia tulisnya gak bener nih Kurang 15,99 Jadi hewannya kayak gini Oke So Hello Can I have the dangenis crab please Crab? Crab, yes 2 Ya So Saya mau beli 2 Dangenis crab Per pound 15,99 Kita lihat dapatnya berapa Oke Ini si ibu Ambilin Mana dia Atau dia Oh, di bawah masih ada Oh, nuker dia sekali Ini besar sekali Oke Oke, sekarang cerita Dari mana sih Nama dan jenis crab ini Kok kayak ngomongnya aja Susah ya Jadi singkatnya Hewan ini Itu hidupnya di Sisi barat Pantai baratnya Amerika Nah Dia tuh banyak sekali Nelayan tuh yang Di port ya Portnya tuh namanya Dangenis Jadi nama tempatnya tuh Dangenis Makanya namanya Dangenis crab Nah ini adanya di kiri atas Di state Washington Jadi kalau yang Masih bingung Atau yang belum tau Ini Washington Dimana Kota Seattle Berada Bukan Washington Dimana White House Berada Kalau yang White House itu Itu namanya District of Columbia Jadi nanti bisa dilihat Di Wikipedia ya Dangenis crab nih Dengan segala macam Informasinya Life cycle ecology Dan seterusnya Nah kalau kita lihat peta nih Nah ini kan Amerika ya Jadi apa Ini Florida yang kayak usus buntu Ini bawa Meksiko Amerika segini Nah dia ada di kiri atas nih Ini kalau kita zoom sedikit Hampir sampai Here we go Dangenis Jadi disini ada port ya Disinilah Apa Hewan itu hidup Nah Ini termasuk kepiting yang Populer di Amerika ya Jadi kita kalau mau cari mud crab Kayak yang ada di Asia Di Indonesia Di Australia Dan di Singapura Malaysia itu Agak susah Yang ada justru dan jenis crab ini Atau Alaskan king crab Kalau anda tau yang gede Itu kapinya panjang Itu lebih mahal lagi Nah kenapa kita disini mahal Karena transport ya Jadi agak jauh Dan dia kan posisinya harus hidup Itu hewan kan Kebayang kalau dia harus kirim Ke daerah isinya Jadi disini tuh biasanya lebih mahal lagi Kalau gak salah Berapa tahun yang lalu Saya pernah lihat Kalau gak di Youtube channel Di video Sorry Apa namanya Berita Di Indonesia rasanya ada Restoran yang jual Lupa-lupa ingat Saya mungkin Seekor Satu setengah juta Atau sejuta Atau mungkin duit Itu punya mahalnya Bukamen Nah itu Kalau gak mau rugi Makan kulit-kulitnya Oke jadi kira-kira Begini ya Cerita mengenai Dan jenis crab Kita lanjut ke video berikutnya Di belakang Halo Mana bro Eh Cisco bro Halo Are you getting it from here Or from down there Oke Oke perfect Ya Masih hidup Mastiin Jangan ada yang mati Barang mahal Kita kan gak tau Dia gak mungkin jahat lah ya Kasih yang mati kan So kita lihat Setelah ditimbang berapa ini Nah dia juga jual Seafood Gak presi Oke Kok gak ditimbang sama dia ya Gak tau Coba kita lihat Gede banget sih Iya ini gede So Ini satu gerak Ini yang satu lagi Iya beli dua aja Oke sip Gerak Kok gak diikat ya Gak diikat Begini aja udah Nah nih Kita juga beli kangkung Nah ini Barang antik disini nih Kangkung tuh barang mewah Oke So So Udah ya Gak ada lagi yang mau dibeli ya Gak mau beli itu lagi yang Gak mau beli itu lagi yang Gak mau beli itu lagi yang Gak mau beli Di sini Oh gak ada di sini Nah Nah ini bahan-bahan Apa Bumbu-bumbu Ada dari Filipina Dari Thailand Dan seterusnya Oke Mission accomplished Dua ekor kepiting besar Ini si ibu So The crab Oke dia tinggang berapa nih Kita lihat Astaga 72 dollar Gak apa-apa Puas Nah Untuk Udang Kita ambil di sini Namanya Asian Cajun Jadi Ini restoran Khusus Jual seafood Di sini jual kepiting Per pound 32 dollar Tadi 15.99 Ya gak bisa disamain sih Karena Di sini kan dimasak sama dia ya Cuma Untuk ukuran tadi 4,5 pound Ya Kebayang dong Jatuhnya berapa 100 dollaran kan So Basically Yang saya pesen tuh adalah Seafood balls Which is Udang Dengan 4 macam Bumbu Yang dipesen tuh Asian Cajun Sama Garlic Butter Nanti Kepiting yang Dibeli Ya bisa dicocol-cocol juga Di bumbu sini Enak kan Sebenernya gak perlu dicocol juga Enak Dagingnya manis gitu Nah ini restorannya Ada bar So Ya tipikal Asian restaurant Nggak ya Ini saya lagi nunggu Main udang Kolama ya Nah Kita keluarin sekarang nih Hewan Wow Gila gedenya bukan main Look at the size Susah mungkin ya Tapi ya ini nih Diameternya satu jengkal This is a big one Satu sini Kok dia lemes ya Nggak berdaya Nah ini satu lagi Oh yang ini lebih aktif Nah ini yang kedua Nah ini dia Kita mandiin dulu deh Basahnya kemana-mana Oke Kita mandiin dulu Oh dia bereaksi langsung Kena air Terus Kita sikat dikit deh ya Kita sikat dikit Terutama bagian bawahnya Ini yang kotor nih Aduh Dia ngejepit ini lagi Apa Aduh Salah musuhnya Nggak boleh Nggak boleh ada ini Iya ininya loh Dia jepit loh Tolong tahanin pak Yang sebelah situ Bawahnya aja Gede banget Gede sekali ini makanya Oke ini dibalikin dulu Ini kesini Gede C'mon kepiting Release it Iya dia Amat capitnya Coba angkat aja deh Apa-apa tarik Ini bentar Iya coba Ini bisa nggak nih Tari aja Nggak bisa Untar dia jepit dari sini Ini Dah Bentar Ini angkat dulu Nah ini tau sini Oke Sekarang cuci Bawahnya Udah mulai berontak Dimandiin Bersihnya pake apa ya Pancinya mana Pancinya belum Tolong ambil pak Disini nih Yang paling besar Yang ini kayaknya nih Harus dipenuhin air Oh mana cukup deh Bukan panci Pancinya nggak Nggak cukup Karena ini gede sekali Kepitingnya Satu-satu ya Nggak langsung dua aja Ntar dipenuhin Taruh sini Atau seorang satu kali ya Mungkin ya Ya ntar nih Aku cuci dulu Satu Nggak bisa disini Nggak muat satu Ya tapi nggak apa-apa lah Coba dulu ya Nyalain aja Apa isi air dulu Dimandiin dulu Tapi kayaknya nggak perlu disikat Sudah bersih nih Ya Oke So Aduh dia berontak Nih ayo kita isi sini Air panas dah Nah jadi Kita mau masak nih Kepiting Di Baskom ini Apa nih ya Ya Whatever it's cold lah Biasa kita pakai untuk Masak Untuk Cah-cah Wok besar Agak penuh airnya Terus Kepitingnya masih Apa Tidak berdaya disini Soh konon katanya Supaya nggak terlalu sadis Kepitingnya ini Rendam di air es Supaya kita Apa Bikin dia jadi Setengah Apa Setengah Ya setengah hidup Kayak dibius Aduh dia nggak mau masuk Kegedean Kepitingnya Pancinya Kekecilan Gimana nih bro Nggak mau masuk dia Aduh Dia mau menyerang Oh I know Nah ini udah masuk nih Nah Nggak nggak apa-apa Satu aja dulu Satu Kita masukin ke air es Nah Pas Nah Kita rendam Apa Air es Ini panci nomor satu Panci Panci Kita nggak punya panci Mau pake ini Pake ini kali bisa Mana gini Nah ini dia Iya Ini Es es batu Nanti kepiting kedua Masuk sini Oh iya loh Dia kayak tidur Liat tuh Nggak berontak Atau Karena tempatnya sempit kali ya Nggak bisa gerak Mustinya dia Mustinya dia ini Dikasih es Kenapa deh Supaya ini Apa Kayak dibius gitu loh Kayak tidur Ya Begitulah cara Yang agak manusiawi Atau hewani Untuk Bunuh binatang Terutama Kepiting Oke So this is the second one Kita masukin sini Nah muat Iya lucu juga ya Dikasih air Gini dia meringkuk ya Iya Nah Katanya ini bicara paling manusiawi Tuh Jadi ini ada dua Kepiting Abis ini Kita masukin ke Steamer Makan Seafood Paling enak Sama kangkung Makanan mewah Makanan orang kaya Di Amerika Oke Sekarang ini Masuk Ke steam Cush Oh Dia masih berontak Iya Kepanasan soalnya Nanti dia meringkuk nih Mesti ditekan Iya ambil itu aja Cepitan ya Udah tuh Oh ini airnya udah Nggak bisa dua Harus satu-satu Iya So sekarang 1847 Kita tunggu 15 menit Oh Pakai timer aja nih Timer 15 Nol 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 Ternyata airnya mesti penuh Eh Kakinya tuh nggak Celup Iya 15 Zero Zero Terus Start Loh Kok nggak bisa Timer Timer on 15 Nol Start Kok error Kok error Oh 15 jam itu Nggak 15 Nah Jelas aja error 15 jam Ini 15 menit Segini Ditambah air aja Sudah lima menit Habis tabak air Belum full Mendidih Tapi kepiting ini Kayaknya udah Tak berdaya Nah Kepitingnya nih Udah Nggak mungkin Merubah Gayanya Karena By this time Dia sudah Almarhum So Ini Udah 9 menit Kira-kira Saya balik aja Tuh Batoknya udah Merah Nah Ini dia Hampir 12 menit Kayaknya Belon Bener-bener Full Cook So Timer-nya Tambah lagi 5 menit Kita cancel Tadi kan 3 ya Berarti Kira-kira 8 menit Lah Start So Let it cook For another 8 minutes Tinggal 40an detik So Ini Kita coba Balik Eh Cush Kasih Dia Masak 30an detik Lagi Nah Konon Orang sini Juga suka bilang Aduh To stop It from Cooking Supaya Berhenti Masaknya Semplungin RS Kita Ikutin Aja 5 4 3 2 1 Timer-nya Sudah Up Ini Angkat Dulu Ini Benda Gede Sekali Ya Aduh Oke So Here we go Ini Taruh sini Mana kakinya nih Nah Rendam RS Oke Sekarang Yang Kedua Yang Ini Nasibnya Lebih Baik Karena Kayaknya Sekarang Udah Ke Bios Total Belum Juga Ya Gak Apalah Agak Sabis-sabis Sedikit So Ini Yang Kedua Berat Amat Ya Oke Nah Yang Kedua Tinggal 15 Detik So It's Still Cooking Udah Mulai Keluar Busa Busa Bentar Lagi Oke Time Is Up Masak Sedikit Lagi Ya 30 Detik Saya Balik Dulu Yo Here We Go Piping Hot Kita Taruh Disini Air S Cah Kangkung Makanan Kerajaan Di Amerika Kalau kita Campur Ini Apa Ada Sawi Putih Sisa Gak Masalah Sama-sama Sayur Nah Yang Ini Udang Garlic Butter Yang Ini Udang Asian Cajun Kangkung Kentang And The star Of the show It goes Very well With This Colorado Beer Ayo Kita Mainkan Sekarang Cara Bukanya Begini Wah Wah Ini dia Rajanya Seperti biasa Ini dalemnya So For certain people Terutama Westerners Ini dibuang Tapi buat orang Asia Ini deliksi Mantap Ini kita bersihin Dia punya Insang Insangnya putih Ini dagingnya Muanis Sekali Ini Terus Terus Ini Bawahnya Kita buka Mana Ini Apa Ini Segitiganya Ya Whatever It is Nah Dah Terus Ya Ini orang yang dibilang kotoran Tapi Kita makan Ini sungutnya Kita buang dulu Oke So now Ini dibelahnya Keras kayaknya Oh Gini aja lah Ini dia Jadinya Kakinya aja Gede Begini Lihat Ini Lihat tuh Kayak daging ayam Kakinya aja Segini Kakinya aja Kakinya aja Kakinya aja